Salam sejahtera bitah sekalian, selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian, baru saja hari ini, tadi pagi saya dapat kehormatan besar kedatangan Ibu Puan Maharani. Ini, kebetulan beliau ketua DPR RI, tapi juga pimpinan PDP Perjuangan. Tapi lebih dari itu, sebetulnya saya merasa sangat dekat sama keluarga Ibu Puan, keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, tapi juga dengan Pak Taufik Emas. Jadi, hubungan kekeluargaan yang sudah lama terjalin, mungkin sudah generasi ketiga gitu, orang tua saya juga dekat sama orang tua Ibu Mega, dan seterusnya. Kakek saya juga sama Bung Karno. Jadi, kunjungan ini saya kira bukan hal yang baru, bahwa kita juga sekarang harus memikul tanggung jawab politik di partai masing-masing, membuat sebetulnya hubungan kita lebih mudah, lebih cair. Jadi, kita punya tadi, Mbak Puan berkenan untuk mulai latihan naik kuda, karena tahu bahwa di sini kita melatih kuda juga untuk mendukung juga olahraga equestrian. Dan, beliau sesudah itu, saya sempat kita makan-makan, ramah-tamah, dan habis itu kita berbincang-bincang. Kita bicara beberapa masalah. Intinya adalah, kita sepakat untuk terus berkomunikasi dengan baik, untuk melanjutkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan. Dan, karena kita banyak pandangan yang sama, secara ideologis, kita partai kebangsaan, kita komit kepada Pancasila, NKRI, BINIKA Tunggal IKA, Persatuan Nasional, Kerakyatan. Jadi, saya kira suasana sangat akrab, sangat baik. Dan, ke depan saya optimis, kita akan bersinergi dengan baik. BINIKA Tunggal IKA,